Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila kita hendak melakukan sesuatu Misalnya memberikan pertolongan pertama kepada orang yang pingsan Memainkan gitar Atau hendak membuat sesuatu Seperti membuat minuman tradisional wetan pokak Sedangkan kita belum mengetahui caranya Kita dapat menemukan panduannya dengan mudah Di berbagai situs internet Sebaliknya dengan mudah pula Kita dapat membagikan panduan Atau teks prosedur yang kita buat kepada orang lain Nah sekarang mari kita pelajari bagaimana Struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya Kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca pasmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita dikaruniai ilmu yang berkah dan bermanfaat Amin Setelah kita pelajari bahwa ada tiga jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya Yaitu teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat Teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan Dan teks prosedur cara membuat sesuatu Struktur teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat Dan teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan Terdiri atas tiga bagian Yaitu tujuan, langkah, dan penutup Sedangkan struktur teks prosedur cara membuat sesuatu Terdiri atas empat bagian Yaitu tujuan, alat, dan bahan, langkah, dan penutup Baik, sekarang kita pelajari Ciri isi bagian-bagian teks prosedur Bagian tujuan atau pendahuluan teks prosedur Berisi pengantar umum tentang apa yang dibuat atau dilakukan Dan motivasi agar pembaca mengikuti panduan yang dibuat Misalnya, pengantar umumnya COVID-19 sangat cepat penularannya Di antara media penularannya adalah tangan Kemudian, contoh motivasinya Oleh karena itu, mencuci tangan menggunakan sabun Merupakan cara yang efektif untuk mencegah penularan COVID-19 Bagian bahan dan alat Berisi perincian bahan dan alat dengan ukuran yang akurat Misalnya, satu kilogram tepung terigu Empat sendok makan mentega Kemudian, bagian langkah Berisi tahap-tahap kegiatan Atau urutan kronologis Misalnya Pertama, didihkan air Masukkan secara perurutan nasi merah Singkong Ubi Jagung pipil dan serai Aduk sampai bubur mengental Kedua, tambahkan kangkung dan bayam Aduk beberapa saat Jangan sampai terlalu layu Yang ketiga Angkat dan hidangkan panas Ditemani ikan asin dan kerupuk Dan bagian penutup Berisi penegasan motivasi yang disampaikan pada pendahuluan Serta ucapan selamat Contohnya Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar Kita akan terhindar dari penyakit Selamat menyongsong hidup sehat Ada pun ciri bahasa bagian-bagian teks prosedur adalah sebagai berikut Ciri bahasa bagian tujuan teks prosedur adalah menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan memotivasi Misalnya menggunakan kata mudah dilakukan, lezat, murah dan bergizi, banyak hal menyenangkan, menyehatkan, dan sebagainya Bagian bahan dan alat Ciri bahasanya menggunakan kata yang menunjukkan satuan ukuran atau takaran Misalnya, sentimeter, milimeter, atau kilogram Ciri bahasa bagian bagian bahan dan alat juga ditandai dengan penggunaan kata yang menunjukkan nama jenis Misalnya, gula jawa, beras merah, dan capai rawit Bagian langkah teks prosedur Ciri bahasanya menggunakan kalimat perintah, saran, atau larangan Misalnya, panaskan malam atau lilin dengan api kecil Menggunakan kata penghubung yang menunjukkan tujuan Misalnya, agar, untuk, atau supaya Bagian langkah teks prosedur Juga ditandai dengan penggunaan kata penghubung yang menunjukkan urutan Misalnya, setelah, sebelum, lalu, atau kemudian Dan ciri bahasa bagian penutup teks prosedur Adalah menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan memotivasi Ini merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan Dengan kata yang bersinonim Misalnya, dengan senam ringan Hidup sehat tetap bisa diusahakan di tengah pekerjaan yang padat Nah, kiranya demikian Sekilas pembahasan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Akhirnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan topik yang lain Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh